selamat menikmati hukum ada laut ini diatur mengenai larangan untuk melempar bum ikan ataupun cara-cara penangkapan ikan lainnya yang tentunya bisa membahayakan perikanan dan juga dalam hukum ada laut ini ada yang namanya panglima laut dimana panglima laut ini memiliki wewenang untuk menjaga ketertiban laut dan juga proses-proses sosial yang berada di kawasan hukum ada laut ini maka dapat disimpulkan bahwasannya di suatu daerah yang menganut hukum ada laut akan ditemukan yang namanya panglima laut yang memiliki wewenang untuk mengatur dan juga mendisiplinkan laut yang ada di kawasan tersebut nah mengenai struktur, mengenai aturan dan juga sejarah dalam hukum ada laut akan disampaikan oleh rekan saya sejarah hukum ada laut dibedakan menjadi dua yaitu setelah kemerdekaan dan sebelum kemerdekaan sebelum kemerdekaan ini hukum ada laut diberikan oleh Sultan Iskandar Muda pada saat itu panglima laut sudah diperhatikan dan sudah diatur dalam aturannya setelah itu Sultan memberikan surat kepada Ula Bala serta Bupati dan Wali Kota untuk menetapkan hukum adat laut dan panglima laut dan dilindungi panglima laut di Aceh ini dilindungi oleh hukum negara dan konsekuensi segala norma hukumnya wajib dipatuhi oleh anggota masyarakat yang berada pada kekuasaan Sultan Iskandar Muda konsekuensi itu berkaitan dengan sumber daya perikanan dan Sultan Iskandar Muda ini mengawal senjata laut yang awalnya panglima hanya memperhatikan wilayah tertentu wilayah lok atau kuala posisi adat laut dan lembaga adat laut tidak hanya dikenal dalam hukum adat laut semata posisi adat dan lembaga adat laut juga dikenal dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia apa yang diatakan dalam peraturan di atas selaras dengan peraturan tentang pengelolaan perikanan dalam undang-undang nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan undang-undang nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan dalam bahasa 6 ayat 1 undang-undang perikanan menyebutkan bahwa pengelolaan perikanan dilakukan untuk tercapainya manfaat yang optimal dan berkelanjutan serta menjamin kelestarian sumber daya ikan nah peraturan yang sangat tegas disebutkan pula secara nyata dalam bahasa 6 ayat 2 undang-undang perikanan yang menyebutkan bahwa pengelolaan perikanan untuk kepentingan penangkapan ikan dan pembudidayaan ikan harus mempertimbangkan hukum dan kearifan lokal serta memperhatikan peran serta masyarakat kemudian ada 3 hak penting yang saling berkaitan dalam pelaksanaan hukum adat laut yaitu yang pertama ada pemerintahan yang kedua ada lembaga, adat, dan masyarakat selamat menikmati selamat menikmati